Saudara saksi, saudara katakan tadi mencetakkan agama karena tidak sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah isinya karena itu tidak berkaitan dengan akhidat. Apa perbedaan akhidat dengan di luar akhidat? Untuk yang akhidat dan luar akhidat, itu bisa beda. Ya, bedanya di mana? Akhidat ya soal pihaknya. Apa? Ya. Contohnya misalnya hukun iman, hukun islam, akhidat bukan? Itu akhidat. Nah, sekarang masalah syariat bagian dari akhidat bukan? Ya. Nah, sekarang orang melakukan amar ma'ruf na'imungkar adalah kewajiban yang diyakinkan pada akhidat islam itu bagian akhidat atau di luar akhidat? Konteksnya seperti apa? Kalau politiknya seperti hal ini, itu di luar akhidat. Konteksnya adalah seorang warga negara ingin mengetahui kebenaran presiden yang memilih jansah asli atau palsu. Kemudian, dia mengundang orang untuk meyakinkan dirinya. Apakah benar atau tidak? Sebab ini akan bahaya bagi seluruh rakyat di Indonesia. Tidak. Saudara tahu konsekuensi terkait penodahan agama? Apa kalau dalam islam? Apa konservasinya? Yang jelas ya berdosa. Berdosa. Ada saksi tertentu? Saksi yang mana? Saksi berdosa ada yang tidak ditanya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mencuri kan ada sanksi potong tangan, zinat, diracam itu dalam sehat islam. Kalau dalam KUAP mencuri, di penjara. Nah, kalau mencuri agama ada tidak? Itu biar saya tidak bisa jawab. Baik, saya lanjutkan saudara-saudara ini santri ya, benar ya? Saya bukan santri, tapi saya berkawal juga. Kalau Mubahala itu, menurut saudara, pernah enggak baca? Di mana itu menunjukkan kitab yang saudara baca? Misalnya, Noled Altaud, atau ada kitab yang lainnya, misalnya Sudiru Salah. Pernah enggak baca tentang kursus spesifik fikir tentang Mubahala? Ya, di mana itu di kitab apa? Saya tidak bisa jawab. Pernah atau tidak? Kalau tidak, enggak apa-apa. Saya pernah. Pernah di kitab apa? Lupa. Baik. Saya kasih ilustrasi ini. Agar Anda bisa menjawab agar unsur Mubahala itu apa, sehingga kalau mengundi unsur itu dianggap tidak memistahkan agama, kalau tidak mengundi unsur itu dianggap berbeda agama. Ini penting. Karena nanti masyarakat takut berumumubahala. Itu ada poin saya. Ya, saya kasih contoh. Kalau jangkat itu ibadah tertentu, dengan harta, dengan saran dan ketua tertentu. Kalau Mubahala menurut saudara apa makrifnya? Ini masalah pesantre. Kalau itu, saya enggak tahu. Saudara tanya ke kiainya tadi, dikasih enggak takrif dari Mubahala itu apa? Saya tanya. Ya, apa takrifnya? Udah enggak pulang. Lupa lagi. Udah enggak pulang. Wah, setiap Allah. Dianggap pena dari orang yang lupa ya. Alhamdulillah. Saudara enggak pernah takdir. Sama dengan orang gila. Baik, saya lanjutkan. Saudara. Tadi saudara katakan, karena Pak Jokowi itu kan sudah jadi presiden. Kalau enggak bohong, ini unsur kebohong ya. Harusnya kan, tidak jadi presiden. Dan yang mempersoalkan kan, harusnya calon presiden yang lain. Saudara pernah dengar, karena Bupati Simalungun itu pernah jadi Bupati, tapi nyalon cagup, enggak bisa, karena ijazahnya baru diketahui palsu, setelah nyalon cagup. Pernah dengar enggak? Tidak dengar? Ya, saya kasih tahu. Berdua. Saudara tahu enggak kepentingan ijazah palsu itu bagi capres atau bagi seluruh rakyat Indonesia? Misalnya, kalau saudara, presiden saudara, ijazahnya palsu, atau diduga palsu, saudara merasa punya kepentingan enggak? Bukan hanya capres loh, ini saudara sebagai rakyat, punya kepentingan enggak? Untuk tahu, ijazah presiden itu asli atau tidak? Tidak. Kalau rakyat yang lain punya kepentingan itu, salah atau tidak? Nah, silahkan kan, jauh capres yang lain. Saudara tadi ngomong, kenapa enggak capres yang lain, atau kabar yang tidak pasti, yang tidak lengkap, sehingga dikawatirkan, menunjukkan kewanaran. Ini pasal 14 sama pasal 15 ini. Yang pasal 14. Saudara pernah ketemu dengan Jogowi? Pernah diperlihatkan ijazah Jogowi? Ijazahnya SD? Yang SMP? SMA? S1? Saudara yakin? Ijazah Jogowi asli? Kalau untuk soal yakin atau tidak yakin, enggak tahu yakin atau tidak. Kalau saya tanya alasnya, baru. Saya tidak tahu. Yakin atau tidak? Itu sih tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Eh, berarti sama dong, yang beliau beliau juga tahu, makanya berarti. Tapi beliau beliau memang beradikan diri, itu membahala. Nah, enggak boleh yang berani dilawan dengan yang enggak berani, dan bisa lain. Jangan lakukan. Saudara, menurut saudara, ketika lapor, ini kan ngomong ijazah palsu, yang tidak lengkap di mana kabarnya? Dari ijazah SMA-nya. Ijazah SMA, di mana yang tidak lengkapnya? Tahu, atau bahkan namanya ijazah SMA. Bisa ijazah SMA. Ijazah SMA. Yang lengkap bagaimana? Di sini, saya tahu. Kalau tidak tahu yang lengkap bagaimana, kalau bisa ini tidak lengkap. Karena gini, tersebut ada bio-bio ini, saya saling sambung. Saya saling sambung dari siapa? Bukan yang lain, ada. Itu ijazah siapa, Pak? Yang di mana? Yang di kolom ini, ijazah siapa? Ijazah Jokowi. Jokowi pernah enggak komplain ijazahnya itu dikatakan palsu? Ada enggak sanggahan langsung dari Jokowi? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada enggak Jokowi mengkelakifikasi langsung terkait ini? Tidak ada ya? Karena hanya teman-teman tadi ya. Saya lanjutkan. Tidak pasti, kabar yang tidak pasti menurut saudara di mana ketika melaporkan ini kabar tidak pasti? Ya, soalnya ijazah palsu itu yang tidak pastinya di mana? Nah, tapi yang atas itu sudah lewakifikasi. Lwakifikasi? Gimana? Ke calonan. Di KPU? Itu asumsinya udah tidak pasti. Nah, tapi Bupati Simangun sudah saya kasih tahu, enggak apa-apa ya. Ya. Soalnya juga saudara. Saudara waktu tahu mau melapor sudah terbit ke onara. Versi saudara, enggak? Saya tadi sudah dikatakan, kalau demo itu hak warga negara bukan ke onara. Tapi enggak apa-apa. Saya pakai versi sejurah, kalau demo itu adalah ke onara. Saudara saat tahu mengakses tadi, sudah ada demo belum? Mas saya akses malu itu belum ada. Belum ada, bro. Kemudian saudara, laporan. Bertiga. Bertiga. Dalam surat Anda terima laporan itu atas nama bertiga atau atas nama salah satu? Saya tidak. Laporan. Ya, bertiga atau salah satu? Saya sebagai saksi. Enggak, LV-nya itu atas nama salah satu. Atau siapa itu? Biduwe. Biduwe. Ada di kakaknya enggak? Dan kawan-kawan, misalkan kan karena tadi bertiga. Mas saya sebagai saksi. Enggak, maksudnya di laporan tadi hanya dulu Biduwe, selalu berlapor atau dan kawan-kawan. Ada enggak? Kalau itu siapa? Saya tahu. Enggak tahu aja, jangan bilang lupa. Nanti taklimnya diangkar nanti. Ya, selanjutkan saudara. Sekarang IPN-nya, saat saudara mengakses tadi kan lewat hape saudara kan, itu kan yang membuat konten itu bisa diakses dan diberluaskan ya. Yang disita dari koreksi hape saudara disita kan? Tidak. Screenshot dari hape saudara diambil tidak? Bukan saya saja. Diambil tidak? Saya juga. Oleh penyidik, saat dilihat dari hape saudara, ada gak screenshot yang diambil dari hape saudara sebagai bukti? Oh, tidak tahu saja itu. Nah, saat itu membawa buktinya apa? Dari flash disk atau dalam sana kepingan? Flash disk. Flash disk itu di-download dari mana? Video tersebut digunakan komputer apa? Laptop. Laptop siapa? Jodoh Botewi. Disita gak laptop itu dalam perkara ini? Tidak tahu. Saya lanjutkan. Itu yang jika semua itu punya belian kita semua. Padahal ini 4 dolasan banyak orang. Saya lanjutkan. Sekarang, suku. Saudara pernah mewakili suku gak dalam pelaporan? Agama mewakili gak? Kalau ini saya mewakili? Bukan mewakili. Jadi, saya merasa bahwa saya. Ya, kalau pertanyaan saudara Islam atau tidak, saya jawab si Islam. Kalau ini perkara ini mewakili agama tertentu gak? Iya. Agama apa? Islam. Surat kuasanya dapet gak? Tidak. Nah, itu orang Islam gak wakili? Gak dirasa mewakili saudara. Nah, cara begitu ya, metrin penamanya. Itu bisa menerbitkan ke orang-orang. Saya laporkan gak? Ada gak suku yang saudara wakili? Ada gak ras yang saudara wakili? Ada gak golongan tertentu yang Anda wakili? Nah, Mali sekarang ini menimbulkan keonarannya. Ada gak suku tertentu keonar baju-bajuan gara-gara pandan ini? Tidak tahu ya. Ada gak ras tertentu yang kemudian akhirnya saling serang gunakan panah dalam darah dekat, sudah dibunuh. Ada gak gara-gara pandan ini? Tidak ada. Jadi saudara hanya meyakini keonarannya Bimu tadi ya? Dari komentar sama Bimu tadi ya? Yang aktual saya, kan ada dua. Di sosial media dan di dunia nyata. Yang di sosial media adalah perdebatan sosmed. Di dunia nyata katanya Bimu. Di luar Bimu ada gak keonara? Gak ada kan? Tidak ada. Tidak tahu. Tapi jangan lupa ya, kalau lupa sudah berlangsung tidak tahu. Jangan lupa. Nah, sekarang, setelah perkara ini, ada gak kemudian suku agama rasa tertentu yang berikan statement bahwa saya mau apresiasi karena laporan ini agar kami, agama kami terlindungi, suku kami terlindungi, agama kami terlindungi, tidak ada penara, jantar kami ada gak? Tidak ada. Sekarang, saya masuk ke perut sertanya. Saudara, akhirnya waktu bikin video tadi? Tidak. Saudara, tahu gak, beliau berdua ini, apa, dalam satu video itu? Tahu. Dari mana? Dari video. Kalau pembuatannya ada gak? Tidak tahu ya. Salam juga. Saudara, saya ingin tahu dari saudara, saat tadi, saudara ini, kebeli utama penistaan agama, walaupun tadi Pak Jarsa, akhirnya ditaruh di paling ujung, menitakut juga Pak Jarsa, akhirnya gak terpukti. Saya mau tanya, tadi, penistaan agama tadi saudara, pernah gak dengar, ada fatwa MUI, terkait, ngubalah nih, seperti ngasuh ahokan, ada fatwanya, di lukung MUI, ada gak? Tidak. Saya tanya lagi, saudara tahu gak, fatwa MUI tahun 2015, tentang syarat dan kriteria penistaan agama, tentang Allah, Rasulnya, Al-Quran, ajaran agama, tahu gak? Tidak tahu. Tapi jangan lupa ya. Baik, saya ingin tahu, saudara, yang terakhir ini, kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur, yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu, tidak akan membuat kita makin sehat. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah. Bagian dari masalah, ini namanya pengurus jadi urusan.